Halo sahabat-sahabatku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Dema Henrik Imanual Kemarin saya mengupload video ya Judulnya apa nih Menjawab pertanyaan tentang VTube ya teman-teman ya Karena ada yang bertanya di video saya lalu saya jawab Kondisi VTube Kemudian Ada beberapa komentar ya Ada yang negatif ada yang positif juga Saya heran dengan orang-orang yang ada-ada saja negatif Saya coba menanggapi ya Katanya pulang kampung jawabannya paling-paling analisa dan halusinasi info VTube Ya sebenarnya sih saya jujur Menginformasikan apa adanya makanya saya bilang Tidak ada informasi Maka Saya tidak membahas VTube Waktu saya pulang kampung Ya kita pulang kampung sambil nunggu kan Siapa tahu udah bisa on Sempat saya intip Video dari teman-teman kreator juga Dan belum ada informasi signifikan Cuma ini yang saya mau jadikan judul Berarti antar CC itu tidak ada connectnya karena info VTube tidak valid Ya Memang selama ini Beberapa minggu ya Kalau mungkin atau bulan ya Di dalam grup itu ada informasi-informasi Tetapi Saya bilang informasi itu belum Bukanlah informasi signifikan tentang Onnya VTube Jadi kalau Teman-teman bilang bahwa Informasi dari Konten kreator tidak valid Ya Itu terserah Anda Cuma Mungkin juga mereka Punya hak untuk Memberikan Informasi Atau tanggapan Atau motivasi dari channel mereka Ya kan Nah Jadi kita gak bisa Tidak bisa menghalangi orang Untuk memberikan informasi Ya Siapapun itu Bukan cuma di VTube Karena masing-masing orang punya Namanya Keinginan Punya hak Untuk Mau mengupload video Atau memberikan Informasi apapun itu Itu hak Pribadi seseorang Dan Ya kalau Orang hanya Mencelah Ya menurut saya itu adalah Orang-orang yang Yang menurut saya Di posisi yang tidak benar Karena Siapapun kita Selama kita Di bangsa ini Dan Mau Buat suatu Atau mau berkarya Dalam Lewat channel-channel kita Siapapun itu Mau informasi apapun Dalam bidang apapun Itu hak Pribadi seseorang Kemudian orang yang Berusaha menghalangi Atau mencelah itu adalah Orang yang Menurut saya di posisi Tidak benar Karena tidak ada salahnya Content creator Memberikan informasi Ya Kalau masalah valid Atau tidak Saya tidak mengerti Apa yang mereka Informasikan Kalau Anda bilang bahwa Tidak valid Ya Itu terserah Anda Saya tidak tahu Seperti apa yang mereka Informasikan Itu sebabnya Saya pribadi Memberikan Informasi yang ada Saat ini Kemarin ada teman Yang minta Bagaimana kabar Fitup Ya saya jawab Saya menghargai dia Kemudian hari ini ada Beberapa tanggapan Ya saya tanggapi juga Ya kan Ada juga yang Memang Teman-teman yang menanti Yang menunggu Karena banyak respon Dari VTuber Baik VTuber sendiri Atau haters juga Nah dari kalangan VTuber sendiri Masih banyak yang menantikan Menunggu Informasi-informasi Dari content creator Atau juga dari saya Untuk memberikan semangat Dorongan tetap Kita sebagai VTuber semangat Tetapi ada juga VTuber yang Sudah malas Dan mulas Ketika membahas VTuber Nah banyak reaksi Banyak Itulah Manusia Itulah kita Sebagai Pribadi-pribadi Individu-individu Banyak pemikiran Karena kita tidak Diciptakan seragam Dari kalangan VTuber sendiri Itu banyak tanggapan Nah ada yang menanti Ada yang tidak menanti Dan yang parahnya itu adalah Yang bukan VTuber Tetapi negatif Dan Kalau saya bilang apa ya Sebenarnya tidak ada urusan Ya Ya urusannya itu hanya kepo aja Bahkan parahnya ketika ada yang Menghasut Nah ini yang menurut saya Saya bilang kurang cocok Karena tidak punya hak Di dalam Memberikan tanggapan Atau komentar Dan lain-lain Ini semacam Kalau saya bilang Hanya pengamat saja Ya Nah Kemudian ada yang ngomong Ada yang berkomentar Ngomongnya Jangan sambil makan Bos Kurang sopan Ya kan Nah inilah saya bilang Orang-orang saya gak tahu VTuber atau bukan Saya mau makan Mau minum Itu terserah saya Kalau Tidak sopan menurut kamu Ya silahkan Saya juga biasa makan-makan bakso kok Sambil bicara ya Ada juga orang mukbang ya Nah inilah pikiran-pikiran yang Hanya ingin Atau Punya pikiran-pikiran Negatif menurut saya Karena menurut saya Gak ada salahnya Saya makan sambil Bercerita-cerita Itu pun juga Karena Ya tidak ada informasi Yang berat lah Ya Santai Kalau dulu ya Informasinya berat-berat Kemudian ada dari Bang Andi Ilham Mantap Bang Dema Akhirnya balik kembali Bahas VTuber Setia nyimak lagi Ya ini orang-orang VTuber Yang memang Positif Ya Saya selalu mengatakan Kepada saudara semua Bahwa Jangan kita hanya Pingin baiknya saja Lalu kita jadi orang positif Sanggupkah kita Positif Ketika orang itu negatif Ya Kemudian ada Dari Didi Rohan Didi Semoga Bang Dema Selalu sehat Dilancarkan Dari segini Amin Baru bikin video lagi Abangku ini ya Terima kasih Bang ya Sama-sama Kemudian ada Samudin Amoi Cirebon hadir Bang Dema Semoga Bang Dema Semoga Bang Dema Sehat selalu Jadi Terima kasih ya Bang ya Semua untuk Doa-doanya Doa yang sama Untuk kalian semua Selalu dalam keadaan yang sehat Dan Ya Disinilah Di VTuber Kita dilihat Terlihat jelas Kepribadian kita Apakah kita Menjadi orang yang positif Atau menjadi orang yang negatif Orang yang Saya salut kepada orang-orang yang ada di VTuber Yang mungkin Mengalami hal-hal terpuruk Tapi tetap menjadi orang-orang yang positif Saya salut Tapi miris ada orang-orang yang tidak join VTuber Tapi negatif Orang join aja tetap positif Sekalipun mungkin Masih ada Viewpointnya yang Tersangkut di EC Tetap positif Orang-orang ini adalah orang-orang menyadari Resiko dan perjuangan kehidupan Dan Orang-orang ini akan Dipertemukan dengan hal-hal baik oleh sang pencipta Karena orangnya positif Dan ingat Saudara Semua yang Kita lakukan itu Tidak ada satu hal kecil pun yang Tuhan tidak lihat Yang kita buat dalam kehidupan kita Karena itu Saya selalu menginginkan Saudara semua yang melihat video ini Jadilah orang positif Saling mendukung Men-support Sekalipun mungkin Dalam orang-orang itu gagal Kita support Saya tidak pernah menghakimi siapapun Dalam apa yang mereka kerjakan Mungkin Sudah banyak bulian atau makian yang dihadapi oleh orang itu Tapi Jadilah orang positif Bagaimana ketika itu terjadi dengan diri kita Kalau itu Saudara Saya Selalu berharap semua yang melihat video ini Jadilah orang positif Orang yang punya kebaikan Penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kita Penuh dengan kasih Sekalipun orang itu Jahat Ada satu Kebenaran di Bible Mengatakan bahwa Ketika kamu ditampar pipi kanan Kasih pipi kiri Wah Ini tidak mudah Saudara Tetapi ini adalah Hukum Kristus Dan mari kita belajar untuk melakukannya Siapapun yang melihat video ini Ya Semoga Sukses buat Anda semua Dan tetap Dipelihara sempurna oleh Sang Pencipta Tuhan berkati